Seorang muslim apabila tidak sunat, apakah diterima ibadahnya? Sampai sekarang sudah punya istri dan anak Sunat hukumnya wajib Orang yang tak bersunat, maka dia melakukan wajib lawannya haram Sunat lawannya makrum Ini yang dimaksud adalah orang yang tak melakukan sunat Maksudnya tak khitaan Apakah diterima ibadahnya? Sampai sekarang sudah punya istri dan anak Maka dia melakukan perbuatan haram Fasik, dia harus disunat Apa yang membuat dia takut? Oh dia takut nengok darah Dia disuntik pingsan aja dulu Suntik pingsan Nah tidak disunat Sunat sekarang tak sakit Apalagi pakai laser, pakai apa Malah orang mau sunat dua kali sekarang Saya sampaikan kepada saudara-saudara Ada yang belum sunat Jangan kalian takut Jangan takut Jangan sedih Allah bersama kita Bersunat lah Walaupun sudah punya anak punya istri Heram juga saya dengan istrinya Kok mau dia punya suami tak bersunat? Saya ceramah ke suatu tempat Ini kisah nyata True story Saya ceramah ke suatu tempat Bapak ini menangis Menjumpai saya Kenapa Bapak nangis? Istri saya Pak Ustadz sayang sama anak kami Terus anak kami ini dokter Anak Bapak dokter Iya Terus anak saya ini nikahlah Sama anak lajang pilihannya Sudah kami nikahkan Aku nikahkan engkau dengan Mahasub Rakyat Al-Saudara Kita bersedia di Al-Quran Itu naik Malam pertama nikah Besok lari suami itu Tak balik sampai sekarang Kenapa tak balik? Rupanya belum bersungan Anak saya itu mengamuk Haa Coba tengok Kenapa Bapak bisa menerima dia Waktu kami suruh bersahadat Dia bisa Coba bersahadat ke tempat kuat Ashadu Allah ilaha ilallah Washadu Allah Muhammad rasulallah Tengok kat tepi Islam Dikahkan mereka Kata dia menakut dari lampu Dikahkan Rupanya anak perempuannya Oh namuk dia Takut dipukul oleh orang kampung Cabut sampai sekarang Jadi anak Bapak gimana? Ini anak kami sedang stres Di kamar tak mau keluar Bapak ustad Saya udah nikah pulak Waktu itu Kalau belum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton